Intro Sedang fokus bela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, Tom Haye diburu NAC Breda. Tom Haye sedang menarik perhatian banyak pihak meskipun saat ini fokus membela Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Gelandang berusia 29 tahun tersebut kini dikabarkan menjadi incaran NAC Breda, klub kasta tertinggi Liga Belanda. Tom Haye saat ini berada bersama skuad Garuda di jeda menjelang pertandingan penting melawan Arab Saudi yang akan digelar pada Kamis 5 September 2024, waktu setempat. Ia juga dipastikan akan ikut serta dalam laga kandang Indonesia melawan Australia di Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Di tengah jadwalnya membela negara, sorotan tertuju pada status klub Haye yang saat ini belum memiliki tim setelah kontraknya bersama SC Herenven berakhir pada 1 Juli 2024. Pemain yang dijuluki, Sang Profesor, ini sempat dikaitkan dengan beberapa klub besar di Eropa, di antaranya Fortuna Sittard, Sivaspor, Dinamo Zagreb, dan Oxford United. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa Haye lebih berpeluang bergabung dengan NAC Breda. Rumor ini pertama kali diungkapkan oleh jurnalis olahraga asal Belanda, Jost Blauhoff, melalui akun ex-pribadinya. Jost, yang merupakan bagian dari media football internasional, mengungkapkan bahwa sudah ada komunikasi antara Haye dan NAC Breda. Menurut sumber dalam klub NAC Breda, Haye dikabarkan siap menerima tawaran yang diajukan klub tersebut. NAC tengah dalam diskusi dengan Tom Haye, tulis Jost Blauhoff. Gelandang bebas transfer ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan internasional bersama Indonesia, namun kemungkinan akan kembali ke Stadion RAT Fairleg. Tambahnya, Haye sebenarnya tidak asing dengan NAC Breda. Ia pernah membela klub tersebut pada periode 2020 hingga 2022. Saat itu, ia direkrut dari Adu Den Haag dengan status pinjaman selama 6 bulan sebelum akhirnya dipermanenkan pada musim berikutnya. Selama membela NAC Breda, Haye mencatatkan 8 gol dalam 61 pertandingan. Kebersamaan tersebut berakhir pada Januari 2022 saat Haye pindah ke ST Herenven dengan biaya transfer yang dirahasiakan. Saat ini, Tom Haye adalah satu-satunya anggota timnas Indonesia yang belum memiliki klub, sehingga spekulasi mengenai masa depannya terus bergulir di tengah perjuangannya di panggung internasional. Kejutan tak terduga Martin Paez yang akhirnya gabung dengan timnas Indonesia di Arab Saudi. Penjaga gawang naturalisasi, Martin Paez, akhirnya tiba di Arab Saudi dan langsung bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadiran Paez menambah semangat skuad Garuda yang akan memulai langkah besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga krusial melawan Arab Saudi dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada Jumat 6 September 2024 dini Hari Waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia telah berangkat ke Arab Saudi pada Minggu 1 September 2024 siang WIB dengan Rizky Ridho dan rekan-rekan tiba di Jeddah pada malam hari yang sama. Di sela-sela persiapan pertandingan, pemain dan staff timnas Indonesia yang beragama Islam memanfaatkan kesempatan untuk menjalani ibadah umrah di Makkah pada Senin 2 September 2024. Namun di saat itu, sosok Martin Paez baru tiba pada hari yang sama, menambah kejutan bagi tim. Keeper FC Dallas ini dipastikan tiba setelah perjalanan panjang dari Amerika Serikat, sebagaimana diumumkan melalui unggahan resmi Instagram Timnas Indonesia pada Selasa 3 September 2024 dini Hari Waktu Indonesia Barat. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengungkapkan antusiasmenya untuk segera bergabung dengan tim Garuda. Dalam unggahan di Instagram story pribadinya, Paez membagikan momen perjalanannya, mulai dari transit di Dubai hingga akhirnya tiba di Arab Saudi. Mantan pemain FC Utrefs ini menunjukkan semangat luar biasa untuk berkontribusi kepada timnas Indonesia. Dalam salah satu video yang diunggah, Paez dengan bangga mengaku berasal dari Kediri, Jawa Timur, menunjukkan keterikatan mendalamnya dengan Indonesia. Paez memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Pare, Kediri, pada 20 Maret 1940. Saat ditanya tentang asalnya, dengan penuh percaya diri ia menjawab, Kediri. Ada momen menarik ketika Paez ditanya mengenai kata khas orang Kediri. Sebuah ungkapan khas yang mengejutkan banyak orang. Meskipun Paez telah bergabung dengan skuad di Arab Saudi, sayangnya, ia belum bisa memperkuat timnas Indonesia dalam laga melawan Arab Saudi. Hal ini disebabkan oleh pendaftaran pemain yang terlambat, sesuai regulasi AFC yang mengharuskan daftar pemain diserahkan sebulan sebelum pertandingan. Proses naturalisasinya baru rampung pada 18 Agustus 2024, sehingga ia belum memenuhi syarat untuk tampil di laga perdana. Meski demikian, Paez dipastikan akan siap membela skuad Garuda saat menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024. Untuk saat ini, kehadirannya di Arab Saudi tetap penting guna menyatukan kemistri dengan rekan-rekannya di timnas. Setibanya di Arab Saudi, Paez langsung mengenakan jersey latihan dan siap mengikuti sesi latihan perdana bersama timnas Indonesia. Kehadirannya memberikan semangat tambahan bagi tim jelang laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Makin kuat prediksi Gus Dur untuk timnas Indonesia di Piala Dunia, Mantan Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid atau yang akrab di Sapa Gus Dur, pernah memberikan prediksi tentang masa depan sepak bola Indonesia, khususnya nasib timnas Indonesia di ajang Piala Dunia. Sosok ulama Nahdlatul Ulama, NU, ini dikenal memiliki perhatian khusus terhadap sepak bola dan tak jarang membagikan pandangannya. Pada tahun 2006, dalam sebuah wawancara, Gus Dur berbicara soal peluang tim-tim besar di Piala Dunia saat itu. Ketika ditanya siapa yang berpotensi lolos ke final, Gus Dur menyebut empat tim kuat, yakni Argentina, Jerman, Brazil, dan Perancis. Ya, kalau nggak Argentina, Jerman, Brazil, ya Perancis. Jawabnya dengan nada khas, seperti dikutip dari NU Online pada Senin 2 September 2024. Kecintaan Gus Dur terhadap sepak bola tidak diragukan lagi. Beliau bahkan hampir selalu menyempatkan diri menonton ajang Piala Dunia sepanjang hidupnya. Di tengah wawancara tersebut, Gus Dur juga ditanya soal peluang timnas Indonesia untuk berlaga di panggung dunia. Menurut Gus Dur, jika timnas Indonesia ingin berlaga di Piala Dunia, mereka harus ditempa lebih keras. Saat itu, Gus Dur mencatat bahwa kondisi Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSC, yang seringkali bermasalah menjadi hambatan besar. Dalam wawancara yang berlangsung pada tahun 2006 itu, Gus Dur memprediksi bahwa Indonesia masih membutuhkan waktu lama untuk bisa lolos ke Piala Dunia, sekitar 20 tahun sejak wawancara tersebut. Sekarang, prediksi tersebut mulai terasa relevan dengan situasi saat ini, di mana timnas Indonesia tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Wah, masih lama, ujar Gus Dur saat ditanya soal peluang timnas Indonesia di Piala Dunia. Gimana sepak bola kita mau maju? Gitu aja kok repot, sahut Gus Dur dengan tandaan khasnya. Kini, setelah lebih dari satu dekade berlalu, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Squad Garuda pun memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh jika mampu menempati posisi keempat di grup C yang dihuni oleh negara-negara kuat seperti Jepang, Cina, Australia, Bahrain, dan Arab Saudi. Prediksi Gus Dur pun terasa semakin kuat. Timnas Indonesia bisa melesat di ranking FIFA. Ini hitung-hitungan poin lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi peluang emas bagi timnas Indonesia. Sebagai satu-satunya wakil ASEAN di babak ini, Indonesia berpotensi meraih poin besar untuk memperbaiki peringkat FIFA jika mampu menaklukkan lawan-lawannya. Tantangan pertama yang harus dihadapi adalah Arab Saudi dengan pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports Center, Jeddah, pada 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia diuntungkan oleh perbedaan peringkat yang signifikan antara mereka dan Arab Saudi. Berdasarkan peringkat FIFA pada 18 Juli 2024, Arab Saudi berada di peringkat 56 dengan total 1.431,3 poin. Sedangkan Indonesia berada di posisi 133 dengan total 1.108,73 poin. Selisih peringkat ini memungkinkan Indonesia untuk tetap memperoleh banyak poin meski pertandingan berakhir imbang. Berdasarkan laman Football Ranking, terdapat tiga skenario perhitungan poin yang tergantung pada hasil pertandingan. Jika Timnas Indonesia kalah, mereka akan kehilangan 5.62 poin yang berpotensi membuat posisi Indonesia turun ke peringkat 135. Sementara Arab Saudi hanya akan mendapatkan tambahan 5.62 poin, cukup untuk naik satu peringkat. Namun, jika pertandingan berakhir imbang, Timnas Indonesia justru akan memperoleh tambahan 6.88 poin. Tambahan ini berpotensi membawa Indonesia naik ke peringkat 131, sementara Arab Saudi akan kehilangan 6.88 poin tetapi tetap bertahan di peringkat 56. Kemenangan akan menjadi hasil yang paling menguntungkan bagi Indonesia. Jika berhasil mengalahkan Arab Saudi, Timnas Indonesia diperkirakan akan mendapatkan tambahan 19.38 poin yang akan membawa mereka melesat ke peringkat 129. Sebaliknya, Arab Saudi akan kehilangan 19.38 poin dan turun ke peringkat 58. Namun, angka-angka ini masih bersifat perkiraan karena peringkat FIFA juga dipengaruhi oleh hasil pertandingan tim-tim lain selama FIFA Medai edisi September. FIFA telah mengumumkan bahwa peringkat terbaru akan dirilis pada 19 September 2024. Dengan satu pertandingan lagi melawan Australia pada 10 September di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak poin dan memperbaiki posisi mereka di peringkat dunia.